Halo Sobat Ura, gimana nih weekend kalian? Kalian yang jomblo, di rumah aja ya, jangan bikin macet jalan Iya, siapa yang tekecoh sama suara tadi? Waduh, itu adalah suaranya ibu negara Waduh, yuk langsung aja kita gas yuk, apotheosis, langsung aja gas kan Meriview sedikit dari pas sebelumnya, Zen yang bertarung di atas arena melawan salah satu tuan putri Disini Zen yang awalnya menjadi bulan-bulanan dihajar oleh tuan putri, kini Doi dapat mulai mengimbangi kekuatan dari tuan putri Ya, disini Zen mulai dapat menggunakan hukum waktu dan itu juga membuat tuan putri Memaksa harus menggunakan teknik rahasianya, yaitu Memanggil True Phoenix Melihat tuan putri menggunakan teknik andalannya, membuat salah satu penasehat raja bertanya Pertanya kepada seorang raja, apakah raja tidak akan menghentikan tuan putri? Dengan menggunakan tekniknya itu Karena ia takut putri, ia tidak dapat mengendalikan atau hilang kendali dalam usahanya menggunakan teknik rahasianya itu Tapi disini raja, ia berujar, tidak, tidak perlu Aku disini melihat putriku, ia sangat percaya diri Ya, raja pun percaya dengan kemampuan dari putrinya Tapi memang kekuatan dari Phoenix itu sungguh sangat mengerikan Karena disini, api-api dari Phoenix itu sungguh sangat gila Memenuhi semua arena pertarungan Bahkan para penonton pun berpikir Kalau Zen akan menjadi abu setelah ia merasakan api gila itu Tapi bagi Zen sendiri yang merasakan ini semua Ia tahu kalau ini adalah kemampuan yang didapat dari darah True Phoenix Dan Zen pun juga yakin dengan hal ini Karena ia pernah mendapatkan darah dari True Dragon Dan ia juga tahu kalau kekuatan yang sungguh sangat dasyat ini didapatkan Setelah ia mendapatkan darah dari hewan suci Dan benar saja akini Wush, muncul Munculah Phoenix tepat di belakang tubuh dari Tuan Putri Dan itu cukup Cukup untuk mengejutkan Zen Karena bagi Zen ini sungguh sangat luar biasa Dan penampakan itu juga sungguh sangat berbeda dengan Phoenix Yang sebelumnya pernah dilihat oleh Zen Yaitu Ice Phoenix milik Ning Yudi Disini Zen juga tahu kalau monster tingkat 9 ini Setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang kultifator Yang ada di ranah limbo Wahai Rob Phoenix sejati Aku sebagai pengontrak jiwamu Dengarkanlah suaraku ini Dan turutilah semua permintaanku Wahai api yang tidak pernah padam Ujar Tuan Putri itu Yang kini dapat mulai mengendalikan api gila ini Dan kegilaan itu juga membuat salah satu raja lainnya bertanya Dan merasa sangat kesal Dengan rekannya ini yang ternyata telah menyemunyikan kekuatan yang seperti ini Tidak, aku tidak menyembunyikannya Jika aku benar-benar menyembunyikannya Aku pasti tidak akan mengizinkan Tidak akan mengizinkan putriku mengikuti turnamen ini Dan untuk raja dari dataran besi hitam Ia tahu kemampuan api dari True Phoenix ini memiliki kemampuan tanpa batas Yang artinya itu dapat membuat pengontrak jiwanya itu pergi ke dunia batas atas Dan jika api itu terus tumbuh Kemungkinan jalur menuju dunia atas akan kembali terbuka Dan untuk Tuan Putri sendiri Doi kini mulai dikelilingi oleh bulu-bulu Phoenix dan ia juga berujar Niao, gunakanlah jurus api yang yan Dan benar saja kini Phoenix itu pun menyiapkan suatu serangan di mulutnya Dan itu adalah teknik api yang sangatlah kuat Tapi sebelum serangan itu dilepaskan Di sini Tuan Putri kembali memberikan suatu peringatan kepada Zen Luo Tianxing, kau harus tahu aku akan menggunakan jurus api yang mungkin saja dapat membuatmu menjadi abu Maka dari itu pikirkanlah baik-baik sebelum kau menyesalinya Hei, mendapatkan peringatan itu membuat Zen sedikit heran Lah ini lama-lama bikin aing jengkel juga Ya, tapi di sini Zen pun yang mendapatkan peringatan itu doi berujar Maaf, aku tidak bisa menyerah Hmm, baiklah Sebenarnya aku juga tidak mau membunuhmu Aku tidak mau membunuh siapapun Tapi aku juga tidak mau membuat ayahku kecewa Maka dari itu, di sini Niao, seranglah dia sekarang Ujar Tuan Putri yang membuat kini Phoenix itu pun bersiap Dan begitu api dilepaskan Duar, meletup Meletup sudah api dasyat menghajar Zen Tapi bagi Zen lah Yang merasakan ini semua doi pun merasa Hilih Phoenix ini ternyata masih sangat muda Jika ini adalah Phoenix dewasa Mungkin saja aku akan sedikit kesulitan dalam menahan serangannya Tapi ya sudah lah Sekarang kini Aku akan mulai berfokus Mulai menyerap api ini Untuk dapat membuat tubuhku menjadi lebih kuat lagi Sedangkan untuk Tuan Putri Doi terlihat sedikit bersedih dan ia juga berujar Maafkan aku, Lu Tianxing Jika aku tahu kalau akan menjadi seperti ini Aku tidak akan pernah menantangmu bertarung Tapi karena telah terjadi Ya, mau bagaimana lagi? Kenapa? Kenapa kau tidak mengerti niat baikku? Ujar galis itu dengan sesalnya Karena ia kira Zen telah mati Tapi bagi Zen sendiri Doi yang terbakar oleh api itu Doi merasa Lah, apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada tanda-tanda Aku akan melakukan penerobosan? Apa api ini kurang kuat? Pikir dari Zen Iya, di sini Zen pun juga yakin kalau api ini kuranglah kuat Maka dari itu Zen yang tahu kalau Phoenix itu masih dapat menggunakan kemampuannya yang lebih kuat lagi Maka dari itu aku harus membuat agar Phoenix itu mau Mau mengeluarkan semua kemampuannya Sedangkan di luar arena pertarungan Di sini Panitia pun akan memperkuat Memperkuat lagi penghalang ini Karena ia takut arena ini akan hancur jika terus seperti ini Sedangkan untuk Tuan Putri yang menyaksikan ini Ia berpikir apakah Zen tidak tertolong lagi? Tapi sungguh terkejutnya dirinya ketika ia melihat ternyata ada bayangan di balik tembok api itu Dan ternyata jelas itu adalah luo Zen Iya, Zen pun kembali muncul dengan gagahnya tanpa mengenangkan baju Yang membuat Tuan Putri Hei, kemana pakaianmu? Tapi untuk Zen Doi tidak peduli dengan penampilannya Karena di sini tujuan Zen hanyalah untuk memprovokasi Phoenix itu dengan cara berujar Hah, dasar ayam kalkun Apa cuma segini kemampuanmu? Hei, melihat Zen yang memprovokasi Phoenix membuat Tuan Putri ini menjadi panik Ia takut kalau Niau ini akan menjadi marah Dan ia akan menyerang Zen dan ia takut kalau ia tidak akan lagi dapat mengendalikan Phoenix ini Dan benar saja, kini Phoenix itu pun termakan emosinya Dan kembali melepaskan aura Aura api yang lebih kuat lagi Dan merasakan itu semua Di sini Zen pun malah nyengir Ya, inilah kekuatan yang tersembunyi itu Dan melihat itu semua Di sini Tuan Putri pun menjadi kesal dengan Zen Yang membuatnya harus berujar Lu Tianxing Kau benar-benar memaksa Niau Harus menggunakan api Hukum api tingkat 4 Ia aku juga tahu kalau sebenarnya ada 10 tingkatan api Tapi aku hanya dapat mengendalikan hingga tingkatan ketiga saja Dan melihat Tuan Putri kehilangan kendali dari Phoenix api itu membuat Pak Tua ini sadar Kalau ini akan cukup berbahaya untuk putrinya Dan ia meminta agar putrinya segera keluar dari dalam arena pertarungan Tapi karena di sini Tuan Putri tidak dapat lagi menahan kekuatan Tekanan membuat dirinya pun harus pingsan di atas arena Dan hush Ia diselamatkan oleh ayahnya Sedangkan di dalam arena pertarungan sendiri Api itu sungguh sangat benar-benar dasyat Ya, api Phoenix itu semakin kuat Aku, aku harus mendekatinya Ujar dari Zen Dan ternyata sebelum api tingkat 4 itu muncul Terjadilah suatu pusaran Pusaran api yang sungguh sangat dasyat Yang terus berputar-putar Dan huuuu Membentuk sebuah telur Dan Zen yang melihat itu Ia berujar Wow, sepertinya Ini Ini adalah bentuk dari telur Phoenix Dan ketika Zen menyentuhnya Ia merasakan kalau ini sedikit panas Tapi tak lama setelahnya Telur itu pun juga mulai retak Ya, hukum api tingkat 4 akan keluar dari dalam telur ini Ya, akan keluar saat telur ini menetas nantinya Dan begitu telur itu menetas Boom Zen Ya, disini Zen pun terbakar habis Tapi bukannya kesakitan ataupun apa Tapi disini Zen ia merasakan Ya, akhirnya Ada tanda-tanda kemunculan penerobosan di tubuhku Dan Zen yang melihat masih ada telur lainnya Yang mencoba mendekati telur itu Dan ia berasa Kalau sepertinya Ada kehidupan baru di dalam telur itu Huh, jika telur Phoenix seperti ini Apakah telur Zulong juga terlihat seperti ini? Pikir dari Zen Tapi untuk telur Phoenix itu sendiri Tak lama setelahnya Tak lama setelah disentuh oleh Zen Kini telur itu pun juga mulai retak Retak, retak, retak dan Tandar Muncullah Phoenix dari dalam telur itu Dan boom Membakar kembali Yang membakar seluruh arena pertarungan Dan hal itu juga dapat dilihat Sungguh sangat luar biasa Dari luar area pertarungan Dan itu terlihat seperti badai api Tapi bagi Zen yang masih ada di dalam arena pertarungan Ia merasa Wow, ini sungguh sangat luar biasa Aku sekarang seperti terlahir kembali Setelah itu juga Zen pun juga kembali memakai pakaiannya Setelah bajunya yang sebelumnya telah terbakar habis Selain itu juga Zen disini Ia berterima kasih kepada Phoenix itu Atas api yang menyegarkan ini Yang membuat Phoenix itu pun malah kesal Dengan ucapan dari Zen dan Memutuskan untuk pergi Dan begitu penghalang itu dibuka Disini Phoenix itu pun kembali pergi Menuju Tuan Putri Dan setelah kejadian itu Tuan Putri pun juga menyerah di dalam pertarungan ini Dan mengaku kalah dari luo Zen Tapi melihat Zen yang baik-baik saja setelah terbakar api tingkat 4 Membuat Tuan Putri ini cukup heran Bahkan disini Zen terlihat lebih segar daripada yang sebelumnya Dan karena tahu selanjutnya Zen akan bertarung dengan Juiding Membuat Tuan Putri ini Ia juga sempat memperingatkan Zen untuk berhati-hati Dan karena kini pertarungan itu telah usai Kini Zen ia akan bertarung dengan Juiding Sekarang aku akan menantangmu Apakah kau tidak keberatan? Ujar si kamerat ini Ah aku tidak keberatan Karena kau juga telah berada di tempat ini Kau tidak perlu lagi banyak bacot Ujar dari Zen Aku akan bertanya sekali lagi Apakah aku boleh membunuhmu? Hei Sebenarnya di dalam event ini tidak diizinkan untuk saling membunuh Tapi apakah kau yakin memiliki kemampuan untuk membunuhku? Hmm Tanya dari Zen Ki 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 Ya sebenarnya aku juga tidak tahu cara bertarung melawan orang lain Karena yang ku tahu Hanyalah cara membunuh Ujar si kamerat Juiding Dan karena keduanya telah berada di atas arena Kini Si kamerat Juiding pun melesat langsung dari arah depan Mengincar Zen secara terang-terangan Dan beruntung Serangan itu pun dapat dihindari oleh Zen dengan sangat cepat Menggunakan hukum ruang Hei Zen yang melihat pergerakan si Si kamerat itu Doi merasa ini sungguh sangat aneh Dan ini membuat Zen pun berpikir Rencana apa yang dimiliki oleh si kamerat itu Karena disini Zen pun juga sadar Kalau si kamerat ini menyerang hanya menggunakan kekuatan fisik Tanpa adanya kekuatan Yuan Atau kekuatan Ki Dan kini lagi-lagi Dan kini lagi-lagi Si kamerat itu pun melesat langsung Melesat langsung ke arah Zen Dan lagi-lagi juga Zen dapat menghindarinya Uh, melihat Zen yang dapat menghindarinya sebanyak dua kali Membuat si kamerat ini berujar Kekuatan dan juga kewaspadaanmu cukup hebat Tapi sayangnya Bisa mengalahkanku tanpa menggunakan Yuan Ki-mu Hmm, ya aku tidak perlu lagi menggunakan kekuatanku Hanya untuk membunuhmu Ujar si kamerat ini Oh, baiklah Mereka dari itu Lantas bagaimana kalau aku Terbang seperti ini Sekarang bagaimana caranya Kau ingin melawan diriku Ya, melihat Zen yang terbang di udara Memaksa si kamerat itu Harus Melompat Memancat tembok hanya untuk menghajar Zen Tapi begitu si kamerat itu berada tepat di udara Kini Zen pun tiba-tiba saja Menghilang Dan tiba-tiba saja telah berada di belakang si kamerat ini Dan BOOM Zen yang menghajar si kamerat itu Yang membuat si kamerat ini Ia harus guling-guling di atas arena Tapi Disini Zen pun juga merasakan ada sesuatu yang janggal Dengan pukulannya itu Ini, ini sungguh sangat aneh Aku, aku memukulnya Tapi kamerat itu terasa seperti Tidak memiliki tulang Walaupun aku telah menggunakan 300 kekuatan sisik naga Hah, ini sungguh sangat aneh Tapi melihat si kamerat juding itu Yang masih dapat bangkit Membuat Zen pun beruja Oi, kamerat Apakah kau berpikir Akan menggunakan energi yuanmu? Tidak, tidak perlu Aku tidak akan menggunakannya Karena kau tidaklah layak Sambut dari si kamerat ini Wuh, baiklah Kalau kau ingin mengalahkanku Maka teruslah maju Dan aku juga tidak akan berhenti Menghajar dirimu Mendapatkan provokasi dari Zen Membuat si kamerat itu pun harus Wush Kembali melompat ke udara Dan begitu juga Dengan Zen Ia kembali menyiapkan tinjunya Dan bum Lagi-lagi Si kamerat itu dihantam oleh tinjunya Zen Wuh, tapi melihat si kamerat itu tidak terluka Membuat Zen pun cukup heran lah Tidaklah mungkin Padahal aku telah mengukulnya Dengan kekuatan 500 sisi kenaga Tapi kenapa si kamerat itu tidak terluka? Dengan kekuatanku yang seperti ini Pantas saja si kamerat itu Disebut sebagai monster kecil Hah, sepertinya orang ini bukanlah Seorang manusia Pikir dari Zen Melihat pertarungan itu Disini Putri Dayu Ia merasakan kalau ternyata dua orang ini Dua-duanya sama-sama seorang monster Disini Putri Dayu juga mengatakan Kalau si kamerat juding ini Dianggap sebagai monster Bukan karena bakatnya Tapi karena memang kemampuan tubuhnya yang aneh Yang tidak seperti orang pada umumnya Karena awalnya Si kamerat juding ini Ditemukan di hutan saat ia berusia 7 tahun Dan ia harus dibawa Dibawa ke kerajaan dan uniknya Orang-orang yang dibimbing oleh si kamerat juding Dapat dengan sangat cepat Meningkat level kultivasinya Dan uniknya Si kamerat ini juga tidak perlu lagi Berlatih seni belah diri Tapi ternyata ia dapat belajar Belajar secara mandiri Dengan sangat-sangat cepat Dan dalam hal kultivasi Atau meningkatkan level kultivasinya Ia sungguh sangat laju dan kencang Tapi sayangnya Dalam 10 tahun terakhir Si kamerat juding itu Mengalami kebuntuan dalam hal Meningkatkan level kultivasinya Karena memang Seharusnya saat ini Ia telah berada di ranah limbo Tapi faktanya Masih ada di ranah virtual Dan itu juga mungkin saja terjadi Karena ia Kini mulai lagi jarang Memakan otak Dari para kultivator tingkat atas Pikir dari Tuan Putri Tuyuk Sedangkan di arena sendiri Kini si kamerat juding itu pun Kembali melompat Memanjat tembok Dan begitu juga Dengan zen yang ada di udara sana Ia kembali menyiapkan Tinjunya yang kali ini Ia siapkan Dengan kekuatan 500 Kekuatan sisik Naga Dan begitu tinju itu siap Untuk dilepaskan Tiba-tiba saja Tangannya zen pun Ternyata ada yang menghentikannya Dan itu ternyata adalah Ulah si kamerat juding Yang menangkap Pergerakan dari zen ini Oh sudah aku bilang Aku tidak perlu Menggunakan energi Yuanku Hanya untuk mengalahkan dirimu Dan Zen pun menghantam Arena pertarungan Melihat zen yang menghantam Arena pertarungan Di sini Membuat si kamerat juding ini Berujar Loh Tian Xin Sekarang Kau akan mati Di tanganku Dan Si kamerat juding pun Kembali menghajar zen Sedangkan untuk zen sendiri Doi sebenarnya Tidak merasakan apapun Dari serangan si kamerat itu Karena memang Serangan itu Tidaklah melukainya Tapi Tapi aku harus Memikirkan cara Untuk dapat melepaskan Ikatan ini Pikir dari zen Huh Melihat zen yang baik-baik saja Setelah terkena serangannya Membuat si kamerat juding ini Kesal Ia kembali ingin menyerang zen Dan kali ini Ia akan menyerang Menggunakan kepalanya Dan Hush Begitu kepala si kamerat juding itu Mendekati zen Disini dengan tinjunya Bang Zen pun menghantam Kepala si kamerat itu Yang membuat Kepalanya pun harus menghantam Batas arena pertarungan Tapi disini Kamerat juding itu pun Kembali menarik kepalanya Dengan sangat-sangat cepat Dan kembali melesat Ke arah zen Terjadilah suatu ledakan Di arena pertarungan Tapi setelah ledakan itu Disini zen pun juga Tidak terluka Ia kembali menarik Lengannya si kamerat itu Dan kali ini Untuk menghajarnya Dengan menggunakan 800 kekuatan Dari sisik naga Di lututnya Dan boom Si kamerat itu pun terkena Telak serangan lutut Dari zen Dan tak sampai disana saja Disini zen pun Kembali menarik si kamerat juding itu Dan kembali Membantinya Ya Terus dan terus Membantinya Ke atas arena pertarungan Yang membuat si kamer juding Itu pun harus kembali Menghujam Ke bawah arena pertarungan Sedangkan di luar area pertarungan Disini Tuan putri yuk Doi yang melihat pertarungan itu Doi kagum dengan zen Karena sebelumnya Ia khawatir Kalau zen bakalan mati Di tangan juding Kekhawatiran dari tuan putri Bukanlah tanpa alasan Karena dulu Si kamer juding ini Pernah memberikan rasa trauma Trauma yang mendalam Kepada dirinya Walaupun ia juga sempat diselamatkan Oleh ayahnya Sedangkan di arena pertarungan sendiri Setelah dihantam berulang kali Oleh zen Kini ikatan yang melilit Zen pun akhirnya mulai terlepas Dan disini Si kamer juding itu Juga mulai kembali Menarik lengannya Dan Plak Doi kini menggunakan energi yuan Untuk bertarung Dan zen yang melihat energi yuan Milik si kamer Itu berwarna emas Membuatnya cukup heran Dan disini Shu Ia pun lalu muncul Entah dari mana Dan ia juga berbicara kepada zen Kalau yuan ki itu berwarna emas Ini adalah yuan ki Bukanlah milik manusia Melainkan milik makhluk asing Yang disebut sebagai Ras Vejinan Hai Ras Vejinan Hai adalah Ras unik Yang dilahirkan oleh dunia Ras ini juga memiliki Beban tugas untuk Memperbaiki dunia Yang telah rusak Dan kehadirannya Atau kelahiran dari ras ini Sungguh sangat unik Karena ia Diciptakan oleh dunia Untuk dapat kembali Memperbaiki jalur Jalur untuk masuk Ke dunia batas atas Dan Shu Ia juga menyarankan Agar zen Segera menyerap Semua energi yuan Yang dimiliki oleh Si kamer juding itu Karena memang Energi yuannya itu Itu akan dapat Membantu zen Naik level kultivasi Sedangkan untuk Si kamer juding Ia pun Kini mengangkat Lengannya ke udara Dan tiba-tiba saja Muncullah Sebuah tombaki Dan PUSS Doi pun melepaskannya Langsung ke arah zen Dan beruntung Huuh Zen dapat menghindarinya Karena disini Serangan itu sungguh sangat gila Serangan itu pun Ternyata dapat menembus Arena pertarungan Seolah-olah Itu tidak ada penghalang Sama sekali Tapi disini Zen yang terkejut Dengan itu semua Membuat Shu Ia berujian Untuk tidak perlu khawatir Karena energi Si kamerid itu Serangan si kamerid itu Bukanlah menembus Arena pembatas Tapi itu adalah Efek serangan unik Dari energi yuan Yang dimiliki Oleh si kamerid itu Ya Energi yuan nya Dapat menghancurkan Atau menghilangkan Energi yuan Yang ada Di sekitarannya Bahkan disini Shu juga meminta Kepada zen Untuk segera Lebih dekat Lebih mendekati Si kamerid itu Dan mulai menyerap Semua energi yuan Yang dimiliki oleh Lawannya ini Dan benar saja Kini zen pun Melasat langsung Ke arah si kamerid juding Dari depan Melihat zen yang mendekatinya Disini kamerid juding ini Pun menyerang zen Dengan energi yuan Milikinya Dan untuk zen Ya Dirinya pun menyerap Semua energi cahaya Yuan keemasan itu Kedalam tubuh fisiknya Dan melihat zen yang menikmati Itu semua Membuat raja Kamerid ini Meminta kepada juding Untuk berhenti Berhenti melepaskan Energi yuan Karena itu dapat diserap Oleh luo zen Tapi disini Si kamerid juding ini Pun juga tahu Kalau energi yuan Miliknya ini diserap Oleh zen Dan ia ternyata Sengaja melakukannya Karena ketika nanti Zen telah menerobos Kerana selanjutnya Itu akan membuat Zen lebih enak lagi Untuk dimakan Ujar si kamerid itu Dan karena jarak mereka Telah semakin dekat Dan kini Si kamerid juding Yang melaksat langsung Ke arah zen Dan disini Zen pun juga langsung Menyiapkan tinjunya Dan boom Bus Hilang Ya Hilang semua kekuatan tinju Dari zen Apa bagaimana bisa terjadi Pikir dari zen Tapi tiba-tiba saja Di luar arena pertarungan Boom Sebuah bukit pun hancur Dan zen yang mendengar Ada keributan Akibat suara gemuruh Yang menghancurkan sebuah bukit Membuatnya berpikir Ini Ini tidaklah mungkin Apakah si kamerid itu Menahan pukulanku Dan mengalihkan kekuatannya Tapi disini Zen pun juga tidak ambil pusing Dan ia akan kembali Mencoba menghajarnya Dan Serangan zen ternyata Lagi-lagi dapat ditahan Dengan sangat mudah Dan Meledaklah sebuah gunung Bagaimana dengan jurusku Ujar si kamerid itu Sial Ini benar-benar sulit Untuk dapat dipercaya Kekuatan pukulanku Benar-benar berhasil Dialihkannya Pikir dari zen Melihat zen yang bengong Si kamerid juni itu pun Berujar Sebenarnya bagiku mudalah Untuk segera membunuhmu Jika aku memang serius Sejak awal Sedangkan untuk zen Disini zen pun yang masih bingung Tentang apa yang terjadi Membuat shu Ia berujar Kalau ini adalah Kekuatan milik ras veiji Dan kekuatan yang dimiliki Oleh si kamerid itu Memanglah Kekuatan yang tidak asing Bagi dunia batas atas Karena memang Ketika para petarung Yang berasal dari dunia atas Itu bertarung Konon katanya Dampak dari pukulan itu Dapat dilihat di sekitaran mereka Yang melandakan Sebuah bintang Apa? Dengan kata lain Apakah si kamerid itu Adalah manusia abadi Di dunia ini? Tanya dari zen Tidak Jika kau sudah mencapai Rana godses Kau bisa membuat Ruang dimensimu sendiri Dan kekuatan yang seperti itu Tidak akan lagi berguna Untuk mereka Karena ketika mereka Masuk ke dalam ruang Yang telah kalian buat Ia akan dianggap Sebagai manusia Biasa di ruang hampa itu Tapi untuk mencapai Tingkatan godses Itu akan sangat Masih jauh Pikir dari zen Sedangkan untuk Si kamerid juding Yang melihat Zen bengong Ia akan menghajar Zen langsung Dari depan Dan boom Ketika si kamerid juding Itu akan menghajar Zen tiba-tiba Saja mereka berhenti Ketika raja Dari datar besi hitam Ia meminta Agar pertarungan ini Dihentikan Luo Tianxing Kita Kita akan mengaku Kalah di dalam pertandingan ini Ayo Kita segera pulang Melihat raja Menurunkan egonya Demi menyelamatkan zen Membuat putri Duyu ini bertanya Raja Zhou Apa yang kau lakukan Dan apa yang kau takutkan Ah Tidak Turnamen ini Hanyalah untuk Mengenal pertarung Dari generasi muda Dan ini juga Sebagai pembukaan Dari lautan suci Tianyu Menang dan kalah Di dalam turnamen ini Adalah sebuah Hal yang wajar Tapi apa yang dikatakan Oleh raja Dari datar besi hitam Ternyata disindir keras Oleh raja Kamret ini Dan perdebatan mereka pun Akhirnya terus berlanjut Panjang Hingga pada akhirnya Mereka memutuskan Untuk menyelesaikan Pertarungan ini Hanya dengan satu pukulan terakhir Untuk menentukan Siapa pemenangnya Ya Kau dengar itu Kita akan menentukannya Dalam satu gerakan Ujar si Kamret juding Kepada zen Dengan satu pukulan Aku bisa membunuhmu Tambah si Kamret Sedangkan untuk zen Ia tahu Kalau ia saat ini Posisinya Tidaklah diuntungkan Lu Tianxing Bersiap-siap lah kau Ujar si Kamret juding Dan benar saja Boom Si Kamret itu Ia melepaskan aura Yang begitu kuat Kekuatan yang dirasakan Seolah-olah dunia Dan juga Seisinya Memberikan tekanan Kepada zen Dan ternyata Disini si Kamret juding Itu juga masuk Kedalam jiwa Miliknya zen Dan berniat Untuk menyerang zen Dengan kehendak dunia Dan serangan itu ternyata Benar-benar memberikan Tekanan yang mengerikan Kepada zen Lu Tianxing Katanya Kekuatan jiwamu itu Sungguh sangat kuat Bahkan lebih kuat Daripada para pertarung Yang ada di ranah Godset Hmm Tapi sekarang bagaimana Dengan kekuatan jiwaku ini Ujar si Kamret itu Sedangkan untuk zen Gakimbe Kawat Jika ini terus begini Si Kamret itu Ia pasti akan benar-benar Menghancurkan jiwaku Apa Apa yang harus aku lakukan Pikir dari zen Melihat zen yang tertekan Seperti ini Dan jika terus berlanjut Zen bisa mati Maka dari itu Disini dua True Dragon itu Akan membantu zen Dan boom Bum Mereka mencoba Menyerang kekuatan dunia Milik si Kamret juding Tapi sayangnya Wush Itu masih belum cukup Bahkan disini Si Kamret juding Ia tidak menduga Kalau ternyata Di dalam tubuh zen Ada dua True Dragon Dan juga sebuah Tungku misterius Sedangkan untuk zen Saat ini Jiwanya Telah benar-benar Tertekan Sial Jika aku terus diserangnya Bahkan diserangnya Sekali lagi aja Aku takut Jiwaku benar-benar Akan hancur Dan benar saja Tak lama setelahnya Si Kamret juding itu Kembali menyerang Tapi tiba-tiba saja Disini Shuu Shuuya pun muncul Entah dari mana Dadar Dwi terkenal Langsung serangan itu Naga hijau Kenapa kau tidak Menggunakan api hitam Yang ada di tungku Ujar Shuu Kepada naga hijau Tidak Aku takut itu Akan memberikan Beban jiwa Beban jiwa Kepada zen Dan berakhir Bat fatal Yang dapat Menghancurkan jiwanya Tidak Ini bukanlah Waktunya lagi Untuk takut Dan jika terus Seperti ini Kita semua Akan dihancurkan Kau Kau harus percaya Kepada kekuatan Jiwa milik zen Ujar dari Shuu Baiklah Aku akan percaya Dan BUSH Muncullah api hitam Dari dalam tungku Misterius itu Dan merasa curiga Akan bahaya Dari api hitam itu Membuat si Kapret Juding Yang mencoba Untuk kabur Tapi Hal itu Tidaklah berguna Karena si Kapret Juding itu Tidak akan dibiarkan Begitu saja kabur Oleh naga hijau Karena ia Sudah terlambat Dan BUSH Jiwa miliknya Pun ditarik Dan dihisap Kedalam tungku Misterius itu Setelah kematian dari Juding Disini Shuu Ia langsung tumbang Dan satu-satunya cara Untuk dapat memulihkannya Kau Kau harus mempunyai Soul Wood Tapi sayangnya Soul Wood hanya ada Di dunia batas atas Ujar naga hijau Tidak Tidak masalah Aku pasti akan pergi Ke dunia batas atas Miliklah naga Disambut dari Zen Tidak Kau sudah terlambat Jiwanya tidak akan bertahan lama Dan jika Zen Kau ingin mencari Dimana soul terdekat Ya mungkin saja Dapat Dapat kau temui Jika kau Menggunakan Kehendak dunia Dan beruntung Disini jiwa dari Sikampret Juding Telah berhasil Disuling Dan ketika Zen Menyerap kekuatan jiwa Milik Sikampret Juding Disini Zen pun dapat Melihat dunia Dan seisinya Bahkan ia juga dapat Melihat Ning Yudi Yang sedang terbareng Di tempat tidurnya Hingga dataran laut hitam Tempat asal-usul dari Shu Dan Zen yang terus mencari Dimana Soul Wood berada Akhirnya Ia menemukan Soul Wood itu Dan ternyata Soul Wood itu berada Di tangan raja Raja Tongling Dan karena Zen telah menemukannya Kini ia kembali Ke dalam tubuh fisiknya Sebelum menemui Raja Tongling Disini Zen pun juga Mendekati Juding Yang ada di hadapannya Dan dengan jadinya saja Ia berhasil Menumbangkannya Karena memang Jiwanya telah mati Dan tentu saja Kemenangan dari Zen Tidak dapat diterima Oleh si Kampret tua ini Yang sungguh Benar-benar Sangat murka Dan ia kini Mulai melepaskan Aura membunuhnya Dan aura itu juga Dapat dirasakan Oleh Zen Dan selesailah Alut cerita dari Apot ISS Kita disini dulu Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Thank you Dan di perselanjutnya Zen akan dihantam Oleh Raja Kampret ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa